. Hari Raya Idul Adha menjadi momen untuk saling menjaga toleransi antar umat beragama. Seperti yang dilakukan PCNU Kota Surabaya yang membagikan sebagian daging kurban kepada umat Kristen dan panti asuhan Kristen di Kota Pahlawan. Pembagian daging kurban kepada umat Kristiani ini bertujuan untuk menjaga toleransi dan memperat tali silaturahmi antar umat beragama. Muhammad Mukrojin, sebagai Ketua Lazisnu Kota Surabaya menyebut, jika pada Hari Raya Idul Adha ini PCNU membagikan 2.000 bungkus daging kurban kepada ranting dan masyarakat Surabaya. Namun pada tahun ini sedikit berbeda karena sebagian daging kurban juga diberikan kepada umat Kristiani di Kota Surabaya. Sebanyak 500 bungkus daging kurban ini dibagikan ke gereja dan beberapa panti asuhan Kristen agar sama-sama merasakan daging kurban. Ini Butung 9.000 bungkus daging kurban seluruh presenti pembangunan jam. Pada hari ini kita hadirkan untuk Rapping in Kota Surabaya yang masih lagi lari dari hal yang membabkan lượng Terima kasih. Sementara itu, Sister Maria Dominica pimpinan Panti Asuhan Santa Yulia mengaku sangat senang mendapat bagian daging kurban dari Lazisnu kota Surabaya. Sister Maria juga menyebut jika ini pertama kalinya mendapat bagian daging kurban dari PCNU dan pastinya nanti anak-anak di Panti Asuhan yang dia pimpin akan senang dan bisa menikmati daging kurban bersama-sama. Bapak, pendapat kami adalah pertama-tama kami diundang kami senang, artinya bahwa kami diperhitungkan. Kemudian Panti Asuhan kami diberi, dibagi daging, ini bermanfaat untuk anak-anak. Pastilah anak-anak bertambah usinya. Terima kasih atas usaha para Nahdlatul Wilma ya, kalau saya salah mengucapkan, tetapi undangan ini sangat bagus untuk menjadi persaudaraan yang sejati, indah menurut saya. Dan hari ini saya merasa inilah hari yang dijadikan. Terima kasih. Kedepan, Lazisnu kota Surabaya akan terus membagikan daging kurban kepada umat Kristen atau agama lain untuk menjaga silaturahmi dan memperkokoh toleransi beragama. Farid Arman, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!